Allah jelaskannya bahwa Karena memang pusat menjaga keamanannya laki-laki Lebih lebar dari perempuan Dan di atas 10 menit apabila laki-laki mengerjakan sesuatu Dia konsentrasi Ya fokus pendengarannya menurun Ini yang kadang-kadang Kalau istrinya manggil Gak denger Apa? Iya Seperti itu Pak Ji Laki-laki itu Allah kasih otak bicara Itu hanya di kiri belakang Perempuan otak bicaranya kiri kanan Jadi kalau Bini Bawel wajar itu Itu efek samping Kenapa kita harus baca Quran sebetulnya? Karena di jantung manusia Itu sudah ada patron Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tentu juga Forsa Warahmatullahi wabarakatuh Kali ini tamu kita adalah seorang ustadah Beliau sangat banyak memberikan inspirasi Nasihat Terutama kepada masalah sosial, masalah keluarga dan sebagainya Tepuk tangan buat Haji Aisyah Da'ala Alhamdulillah Apa kabar? Alhamdulillah Aduh didoain Jadi ustadah betulan Masih jauh Masih jauh Ya artinya Beberapa pemirsa Mengusulkan Anda Oh Masih jauh Karena Banyak mereka dengar disana Saya banyak memberikan Solusi lah katakan Dalam berbagai masalah sosial Terutama Masalah hubungan Ya Antara orang tua dan anak muda Dalam keluarga Istri dan suami Suami istri Kayak gitu Baik ustadah Sebelumnya Biasanya saya ingin Menanyakan tentang keluarga Biasanya orang tuh Kalau digemari Dia ingin tahu tuh Keluarganya seperti Al-Qua Ya Kira-kira Haji Masya Allah Sebelumnya terima kasih banyak Masya Allah Ini gak nyangka diundang Alhamdulillah Ya saya namanya Aysa Dahlan Dahlan itu nama ayah saya Dahlan Husin Masih ada beliau Sudah meninggal Beliau Amin ya Allah Beliau Orang bugis Orang bugis Orang bugis Ya Bugis sidrap enrekang Kalau ibu saya Engrekang Ya sidrap enrekang Rapang enrekang 4 jam dari Makassar Pak Haji Kalau gak salah Sonata pernah kesana itu Enrekang Enrekang Ya kalau enrekang 8 jam Jauh lagi dia Jadi sidrap dulu Baru nanti Masih enrekang Kalau ibu saya Orang Palembang Banjarmasin Jadi udah bercampur lah Ini di sidrap Semuanya Hanya saya lahir di Jakarta Besar di Jakarta Sampai SMA Jakarta Saya sebenarnya dokter 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 Yang Sejak 98 Mengurus pasien Yang bermasalah Dengan narkotika Oke Aslinya begitu Ceritanya Nah Cuman karena Makin hari Kita harus Tahu Ada apa ya Anak-anak sekarang Kenapa Ada banyak masalah-masalah Sosial Gitu ya Akhirnya juga Mulailah Kita Mencoba Tahu Kita Jadi suami istri Harus banyak belajar Ya kan gitu Awalnya dari situ Sebetulnya Nah saya sekolah Kedokterannya Di Makassar Di Hasanuddin Kemudian saya Tapi sampai Sarjana kedokteran Aja disana Terus saya lanjut Koasnya Atau kan kalau dokter tuh Ada program profesi Dokternya Di UGM Jogja Di Jogja Sebagai dokternya Di UGM Jogja Ya Jogja Itu karena Suami orang Jogja Klaten Gitu Sebenernya sama suami Gitu Enggak Enggak Dia lagi ke Klaten Baru tadi pagi Salam Dari suami Waalaikumsalam Waalaikumsalam Izin semuanya Beliau Saya kan cerita Aduh saya diundang Pak Aji Ini Diundang Datang Datang Dia yang semangat Dia yang semangat Insya Allah Beliau legend Pokoknya kamu harus datang Insya Allah Alhamdulillah Oke Kita langsung aja Mengenai apa Profesi Ajiah ini tentang Kedokteran Kemudian Ajiah Banyak mengatasi Anak-anak narkoba Tentunya Dampak Dari keluarga Misalnya seperti itu kan Salah satunya Faktor itu Ini Sekarang keluarga Suami istri lah Ada Satu Ayat Izin Saya sampaikan A'udhu billahi minasyahatahu Raja Bismillahirrahmanirrahim A'rijaru kuwamina Ala nisa Bima fadullahu Bu'adhum Ala bu'ad Wa bima Angfaqu Min amwalihim Fasalihatu Ini satu ayat Yang 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 kita Sama-sama tahu Tentang Sekarang besar Tentang berkeluarga Betul Bahwa Raja Laki-laki itu Pemimpin keluarga Kira-kira Pemimpin Pelindung Karena dari Alasan Allah Tidua hal Bima fadullahu Bu'adhum Ala bu'ad Karena Laki-laki Dilebihkan Dari perempuan Misalnya Yang pertama Kelibian Laki-laki itu Karena Wanita Diciptakan Dari unsur Laki-laki Hawa Diciptakan Dari Adam Laki-laki Kira-kira gitu Kemudian yang kedua Wa'angfaq Ada kebagian Apa Kewajiban Daripada Suami Membelanjai rumah tangga Dari dua faktor inilah Maka Raja Laki-laki Pemimpin rumah tangga Oke Nah sekarang Tadi ada kata-kata Bima Bima fadullahu Bu'adhum Mada Bu'adhin Karena Allah Melebihkan Laki-laki Dan perempuan Dari perempuan Yang kedua Wabima Amfaqu Bin Ambalim Yang saya ingin tanyakan Sama ustazah Sekarang ini Banyak Perempuan Yang Enggak lah Apa sih Kelebihan perempuan Dari gue Gitu kan Kelebihan laki-laki Dari gue Saya lebih kuat lah Saya melahirkan Saya apa Gitu Kira-kira bisa menjelaskan Dari faktor ini Jadi Kalau Jadi kan Di tahun 99 Di Institut Psikiatri London Itu Ditemukan rupanya Di dalam Otak laki-laki Jadi dari Tindjauan Neuroscience Itu ada Di tengah itu Ada kita sebut Hipotalamus Hipotalamus Di tengah sini Rupanya Laki-laki Lebih lebar Dibanding perempuan Sama-sama punya Hipotalamus Ya Perempuan punya Hipotalamus Laki-laki punya Hipotalamus Ada yang mengatakan Hipotalamus Laki-laki Dua kali Dari perempuan Ada yang mengatakan Dua setengah kali Nah Hipotalamus itu Fungsi Utamanya adalah Pusat Menjaga Keamanan Jadi disitulah Allah jelaskannya Bahwa Arrijalukawamuna Alan Nisa Karena memang Pusat menjaga Keamanannya Laki-laki Lebih lebar Dari perempuan Menjaga keamanan Menjaga keamanan Keamanan dirinya Keamanan istrinya Keamanan ekonomi Keamanan rumah Keamanan kesehatan Jadi memang Laki-laki pelindung Jadi sense of guard Betul Sense of guard Rasa untuk menjaga Menjaga Itu makanya Anak laki-laki Kalau kita punya Anak laki-laki Walaupun masih kecil Kan laki-laki juga Sebagian otak Sebelah kanannya Suka bermain Walaupun dia suka bermain Dia selalu jaga ibunya Atau jaga Saudara perempuannya Itu laki-laki Anak laki-laki Gak jaga bapaknya loh Maknya jaga Iya Karena Mungkin secara bawah sadar Walaupun gak belajar otak Anak laki-laki Merasa bahwa Bapak-bapak Gak usah dijaga Karena bapak-bapak Punya hipotalamus Dua setengah kali Lebih lebar Ini bagi anak laki-laki ya Anak perempuan Banyaknya yang jaga bapaknya nih Anak perempuan Dijaga bapaknya Anak perempuan Aos bapak lu Kawin lagi Nah itu Hipotalamus Hipotalamus Betul Hipotalamus Karena Hipotalamus itu juga Pusat syahwat birahi Oke Jadi laki-laki memang Dua setengah kali Lebih lebar Dari perempuan Allahumma salli ala muhammad Ya Allahumma salli ala muhammad Ya Allahumma salli ala muhammad Masya Allahumma salli ala muhammad Itu faktor pertama Jadi Arijal Qawamuna ala nisla Dimafadzullallah Buadzum ala buadz Dilebihkan sebahagian Dari perempuan Ya Dilebihkan Itu salah satu faktor Apa Hipotalamus Hipotalamus Lebih lebar Pemirsa luar biasa ini Kita dapat ilmu ini Bapak Salah satu kelebihan Yang dikatakan Allah ini Dilebihkan Dari laki-laki Dari perempuan Ternyata Salah satu faktor Hipotalamus Faktor lainnya Jadi betul-betul diteliti Kemudian Jadi ilmuwan ini Sebetulnya Kagum ya Dengan Oh Allah sudah bilang Subhanallah Di surat anisa Ternyata itu Nah Dan Manifestasinya sebetulnya Kenapa sering bertengkar Suami istri itu Karena laki-laki Ingin dilihat Sebagai pahlawan Karena dia menjaga Keamanan Oke Walaupun misalnya Di tempat kerja Dia diremehkan ke Atau oleh pimpinannya Tidak dianggap Tapi selalu ingin dianggap Pahlawan oleh istrinya Disini yang harus kita Makanya saya Harus mengimbau Kepada Saya dan Ibu-ibu lain Bahwa Bisa gak Latihan Kalau suami datang Lihat dia sebagai Pahlawan keluarga Sadar Walaupun di pengangguran Iya Pak Mawan Pahlawan keluarga dulu kan Paling gak menjaga Keamanan Iya Terus itu juga Pak Haji Pusat makan minum Oke Itulah makanya Mengapa Ibu-ibu itu Harus memperhatikan Makan minum Suaminya Pusat makan minum Berarti kan Kalau laki-laki Yang dimaksud Pusat makan minum Apa itu Pusat makan minum Oh Ibu Talamus Dia sebagai Pusat menjaga keamanan Pusat makan minum Artinya Kalau dia lebih lebar Kan berarti Laki-laki memang Harus dipenuhi Kebutuhan makan Selera makannya Iya Makanya saya sering Imbau kepada Saya sendiri Pada ibu-ibu Ya sebisanya Pas suami datang Di meja Buka tudung saji Ada makanan Gitu Karena itu Memenuhi kebutuhannya Terus anak laki Kalau misalnya Dia mau belajar Dia minta makan dulu Kasih dulu Oke Kadang ibu-ibu Karena pusat makannya kecil Itu gak bisa Merasakan Laparnya Laki-laki Makanya kadang-kadang Anaknya Apun Aku mau makan Tanggung Kerjain PR dulu Padahal dia udah lapar Oke Dan laki-laki Pada saat dia sudah bilang Aku lapar Itu berarti Sudah menunggu setengah jam Oke Saya keke Aja saya punya cerita ini Kisah nyata Kisah nyata Adik saya Almarhum Majid Dayat Masih kita kecil-kecil Dia Mungkin turun kan Belum sampai Pintu rumah Teriak dari luar Makan Almarhum Makan Om saya Ada om saya kan Kamu nih Makan Teriak-teriak Dari luar Laper nih Laper nih Terus Oke Hipotalamusnya Sudah mencari Sementara Perempuan gak kayak gitu Oke Karena kecil kan Hipotalamusnya Jadi kita menganggap Misalnya ada Anak Kerjain PR Sinsa satu nomor Tiba-tiba dia lapar Minta makan dulu Ibunya gak bisa rasa Lapernya laki-laki Kita selalu minta Rampungkan dulu Rampungkan dulu Padahal dia udah lapar banget Jadi strateginya Harusnya kasih makan aja dulu Baru nanti kita lanjutkan ya Supaya Kasih makan ya tidur Kekejangan ya Karena itu juga Pusat tidur Di sini Hipotalamus tadi Jadi dia pusat Menjaga keamanan Pusat makan minum Pusat tidur Dan pusat Sahwat birahi Empat itu Ini bahaya Astagfirullah Kalau kata siapa Ngeri Ucap webah Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Astagfirullah Di era modern sekarang ini Kan ada istilah Women Liberation Women Liberation itu Yang diterbitkan di Jerman Pada tahun 70-an 70-an Mau berkembalas Sebagai Disitu emansipasi Wanita Terus tumbuh Dan Indonesia Saat itu Memperjuangkan Emansipasi wanita Sampai sekarang Kesetaraan gender Itu terus digulirkan Sehingga Di dalam Kehidupan sosial Itu Kesetaraan gender itu Menjadi perjuangan Yang tidak pernah Selesai Seakan-akan wanita ini Ingin setara Dalam berbagai aspek Kehidupan Seperti itu Tetapi dalam realitas Itu ternyata kan Karena perbedaan-perbedaan Yang sangat Sangat Perbedaan yang sangat Kudrati tadi Yang Fitrah Fitrah itu kan Sehingga Tidak mungkin lah Kesetaraan yang Yang totally Same Sama Sedera Itu kan gak mungkin Dulu Ketika Saya masih kecil Atau Tahun-tahun 50-an 60-an Belum ada yang namanya Wanita karir Belum ada Seperti ibu Sekarang harus jadi dokter Itu dulu Pokoknya Istilah dulu itu Perempuan itu Sekolah gak usah tinggi-tinggi Perempuan itu Cuman kasur Dapur sumur Iya kan Ada istilah gitu Nah ternyata itu kan Tidak berlaku lagi Bahwa peran wanita Semakin apa Oke kita mengerti bahwa Islam tidak Tidak mencegah itu Islam memberikan peluang yang sama Bahkan ada suatu ayat Mohon maaf Setaja Orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan Saling bahu-membahu Untuk menyuruhkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran Untuk sama-sama menegakkan kewajiban sholat Menunaikan zakat Nah kalau dilihat menunaikan zakat Berarti kan dia perempuan punya penghasilan Iya Jadi Sama-sama harus membayar zakat Artinya dia punya penghasilan Mungkin dari sini wanita karir itu munculnya Bermula Dan mentaati Allah dan Rasulnya Itu disitu Kestaraan gender dalam konteks ini Untuk menegakkan awal mu'aruf Wanahe mungkar itu setara Menegakkan sholat setara Bayar zakat ternyata setara Kalau perempuan ini bukan wanita karir Kan gak ada kewajiban zakat ini Kira-kira kan gitu Nah sekarang Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hajar Ketika Seorang laki-laki Punya istri wanita karir Bahkan Allah berfirman Di dalam apa Firmannya Istri-istri Nabi Dilarang keluar rumah Menjaga karir malati Dilarang keluar rumah Kemudian ada satu kisah Di zaman Tersul Allah S.A.W Ketika dulu kan orang berdagang Orang kerja dulu tuh gak Pergi-pagi pulang sore Kayak sekarang Dulu dagang tuh keluar negeri Ke Syam Dari Mekah Ke Syam Itu berbulan Dengan Apa? Kafilah-kafilah itu Untuk benda Ketika kamu pergi Suaminya berpesan lah Kepada istrinya Selama aku pergi Kamu Jangan keluar rumah Aku tidak izinkan Kamu keluar rumah Karena sebulan Dua bulan Nah saking Kepatuhan istri ini Ketika dikabarkan istri Ibunya sakit Datang gak mau datang Dikabarkan sakit Karena sampai dikabarkan Meninggal pun gak mau datang Karena ketaatan Istri kepada Seorang suami Akhirnya dilaporkan lah Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini Kakak saya ini Saya kasih tau Ibunya sakit Gak mau datang Sakit keras Gak mau datang Sampai meninggal Gak mau datang juga Anak masih maaf Apa ini? Lalu menjawab Rasulullah Kenapa kamu gak datang? Suami saya Mempesan Sebelum Aku pulang Kamu gak boleh keluar Rasulullah Mengatakan Karena dengan Ketaatan kamu Kepada suami Maka ibu Masuk surga Jadi Yang saya mau tanyakan Pada ustazah ini Bagaimana Seharusnya Wanita modern Ketika dia Mau menjalankan Kariernya Apakah ada Perseratan-perseratan Tertentu Sehingga Dia berkarir Dengan sah Dengan halal Sementara kan Sekarang memang ada Hal-hal yang dibutuhkan Untuk Keberadaan wanita Di sana Seperti apa Ustazah? Iya Sebetulnya kan Saya selama ini Suka sekali Lihat jurnal Tentang Kembali Neuroscience Atau OTA Jadi rupanya Eropa Dan Amerika Dulu yang Menggaungkan Emansipasi Kesetaraan Kesetaraan Tapi setelah Ditemukan bahwa Memang Otak laki-laki Dan perempuan Berbeda Mereka juga Yang bilang bahwa Oh ternyata Ya Memang beda Ya Dia memang Tidak sama Mungkin Bisa Setara Tapi tadi Untuk beribadah Untuk belajar Seperti itu Ya Tapi Dia tidak sama memang Bahkan Dikatakan bahwa Otaknya perempuan itu Membackup Otak laki-laki Sebetulnya Puzzlenya gitu Membackup Otak laki-laki Seperti itu Jadi Kalau tadi Laki-laki Hipotalamusnya Yang lebar Di perempuan Ada otak Kalau hipotalamus Ada di dalam sini Ada melengkung Ke belakang Itu Ini punten Masih pakai Bahasa latin Karena Syaratnya itu Ada namanya Melengkung Korpus kolosum Ya Dia menghubungkan Otak kiri dan kanan Perempuan lebih tebal 30% Dari laki-laki Nah Karena lebih tebal itu Maka perempuan Bisa mengerjakan Lebih dari Satu pekerjaan Dalam satu waktu Yang sekarang orang bilang Multitasking itu Itu karena memang Allah setting Otak perempuan Korpus kolosumnya Lebih tebal Sementara laki-laki Lebih tipis Nah Laki-laki karena Lebih tipis Laki-laki itu Dia Otak khusus Jadi kalau dia Mengerjakan satu Pekerjaan di depannya Satu saja Itu laki-laki Dan Di atas 10 menit Apabila laki-laki Mengerjakan sesuatu Dia konsentrasi Ya Fokus Pendengarannya menurun Nah Ini yang kadang-kadang Kalau istrinya manggil Nggak denger Asik Pak Iya Bapak Iya Bapak Iya Betul Cuma itu Pak Ji Makanya Banyak laki-laki Tanya sama saya Itu bapak-bapak Lewat chatting Buah Isa Saya heran Kenapa istri-istri Kalau manggil Matanya melotot Saya bilang Itu panggilan ketiga Pak Yang istri bapak cantik Panggilan pertama Cuma Pak Nggak denger Supaya konsentrasi Nah Nantilah perempuan Atau istrinya Inilah yang Bawakan minumnya Sorry Saya potong sedikit Ini saya Punya pengalaman Pengalaman lucu nih Ada anak saya Kecil Paling kecil Waktu itu Saya lagi sibuk Dia panggil Papa Papa Saya nggak denger Papa Akhirnya diberapa Roma iri me Itu Jadi Iri Saking kesel Itu berarti Sudah panggilan keempat Makanya Nengok Itu yang Kadang-kadang Perempuan bikin Jekil Manggil Anak laki Juga Begitu Padahal memang Bukan Tidak Mau Nengok Tidak Mau menjawab Memang Sedang konsentrasi Pendengaran Menurun Fokus Kalau konsent Pengalaman Laki-laki Begitu Ini kan Saya Musisi Seniman Kalau saya On the stage Dari depan saya Ribuan Mungkin puluhan ribu Orang Pasti Konsentrasi Saya Sangat Fokus Fokus ke lirik Fokus ke gitar Fokus ke Apa kan Tapi pendengaran saya Tajam banget Kalau ada yang falat sedikit Nengok saya Itu karena Dibantu Karena Otak kanan Laki-laki Kan lebih dominan Dan musik itu Di kanan Musik di kanan Di kanan Ditambah Kalau Pak Haji kan Kalau Ada istilah kita Bakat ya Ada istilah bakat Namanya kecerdasan musikalis Dia dominan Musikalis ya Musikalis Di kanan Di kanan Dominan Jadi waktu konsentrasi Karena Konsentrasinya Pada Pada kecerdasan musikalis itu Dan pada Musik Maka semua rangkaian Yang kaitannya dengan Tampilan musik saat itu Itu Akan Akan berangkai gitu Iya Akan berangkai Kecuali lah mungkin Ada istri Pak Haji manggil Ya itu gak kedengaran Begini Saya pernah Mengatakan Berargumen Tentang Kenapa saya main musik Saya bilang Semua manusia Miliki Sense of art Sense of art Semua manusia Entah What is art itu Entah Seni Seni taris Seni ini Seni Tapi Sense of art Dia dimiliki Termasuk seni musik Nah barangkir yang otak kanan Iya otak kanan Kanan ini kan Jadi ditemukan Bahwa memang Allah buat Terbelah otak ini Ada kiri Ada kanan Kiri beda Kanan beda Yang apa yang Otak depan itu Satu untuk Sense of Science Yang kiri Yang kiri itu Otak bahasa Berhitung Analisa Terjadwal Disiplin Gitu ya Syair Syair di kiri Syair di kiri Nah musik di kanan Irama di kanan Ya Ya Itu makanya kenapa Lagu Itu Diingat Lebih lama Dibanding misalnya Kita membaca sesuatu Yang tanpa Iramanya gitu Oke Saya dulu mau bilang Terima kasih Dulu waktu Saya masih SD Ada pelajaran Yang menanyakan Berapa jumlah Penduduk Indonesia Untung saya ingat Lagunya 135 juta Penduduk Indonesia 135 juta Iya Mohon di update Sekarang lagi Udah 175 juta Nah Masya Allah Jadi Karena Kita Apa Pada saat Bernyanyi Itu kiri kanan Yang bekerja Syairnya di kiri Musiknya di kanan Subhanallah Subhanallah Mengaji pun Jadi kita ingat Karena kan waktu Mengajikan ada Irama Subhanallah Gitu Ini Ini Yang ngaji Jadi dua otak Itu Bekerja bersamaan Ini membuat Ingatan semakin Kuat Hanya memang Semua orang punya Art Tapi ada yang Dominan Ada yang Tidak dominan Ada yang dominannya Malah Kecerdasannya Seperti misalnya Naturalis Istilahnya Dia misalnya Senang pada tumbuhan Senang pada Binatang Gitu Itu semua di otak Semua di otak Ya bidah dong Art Sebetulnya Itu fitrah kan Sebetulnya Fitrah bukan bidah Fitrah Hanya kan tinggal Izin Iya Baik Masya Allah Kapan lagi minum Disikan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Jadi Kan Doremi Fasola Sido Kan juga Alfarabi Yang Menemukan Doremi Fasola Doro Mim Fak Sat Lam Asidu Sindal Iya Jadi Saya Mencoba Menganalisa Berdasarkan Ilmu Bakat Atau orang bilang Multiple intelligence Kecerdasan Majemuk Jadi Ulama-ulama Yang Punya Kecerdasan Musikalis Dominan Pasti Mereka Apa Secara fitrah Bukan Menyetujui Tapi Tertarik Atau Terpandu Juga Untuk berkarya Di Musik itu Tentu kan Syairnya kan Yang nanti Yang diharapkan Setiap syair Yang didengar Yang didendangkan Itu Menambah Keimanan Kan itu sebetulnya Betul Mungkin Ada yang lain Yang Kecerdasan Musikalisnya Tidak Dominan Itu yang Mungkin Saya Gak Suka Gitu Tapi Mungkin Dia punya Kecerdasan Ada istilah kita Visual Spasial Kecerdasan Menglukis Mengukir Itu juga Ada Para Orang-orang Yang Dominan Itu tadi Dia akan Berkarya Lewat Lukisannya Tinggal Apa Bentuknya Itu lagi Yang nanti Tinggal Disepakati Agar Tetap Syari Seperti itu Ini Kalau kita Lihat Ada satu Firman Allah Ingatlah Ketika Allah Berkata Kepada Malaikat Aku Akan Menciptakan Di Muka Bumi Khalifah Khalifah Itu Kan Wakil Wakil Allah Khalifah Itu Wakil Allah Oleh karena Itu Semua Orang Mengatakan Ulama Mengatakan Termasuk Saya Pernah Mengatakan Yang kita Lihat Tidak ada Ciptaan Kita Semua Ciptaan Allah Cuma Ada yang Direct Dan Indirect Manusia Pohon Diciptakan Directly Udah Allah Tapi Yang Namanya Mobil Pesawat Terbang Kursi Ini Gedung Ini Itu Ciptaan Allah Juga Diciptakan Secara Indirectly Itu Kita Dapatkan Dalam Surah Yasin Itu Aku Allah yang mengajarkan kita ilmu kemudian diberi tangan untuk bekerja ketika kita melakukan membuat sesuatu ilmunya dari Allah tangan bekerja dari Allah inspirasinya dari Allah maka pada hakikatnya gelas ini buatan Allah cuman melalui kita nah kembali kepada tadi Ustaz jadi ternyata untuk mewujudkan Khalifatullah maka betul-betul Allah melengkapi otak kita itu sedemikian rupa program-programnya ini yang saya maksud bahwa Allah mewakilkan manusia untuk menjaga bumi menciptakan sesuatu untuk dalam rangka menjaga bumi masya Allah masya Allah masya Allah luar biasa bahkan sekarang kan orang-orang selalu merasa atau mungkin ibu-ibu ya marah dengan teknologi digital kesal sama anaknya main gadget main gawai padahal itu sebetulnya karya gadget atau gawai itu karena hasil dari otak milenial otak milenial kan otak jadi kalau kita lihat era milenial yang 80-an gen Z 90-an kalau saya 60-an mungkin X Pak Haji baby boomer ya itu rupanya waktu diteliti memang jumlah sel otaknya sama kurang lebih 100 miliar tapi makin generasi baru itu orang ilmu neurosciences mengatakan otak generasi baru itu sel otaknya sel otak digital sel digital sel digital makna dari digital itu adalah sel otak generasi baru menampung data lebih banyak dibanding generasi lama mengakses data lebih cepat gitu sebentar sebentar apakah ini karena ada perubahan struktur otak apa-apa seperti itu pastinya kan tidak ya dia strukturnya tetap sama selnya tetapi kualitas selnya ini ini kan akan pengaruh dari pada saat ibu hamil itu waktu dia hamil sekitar 9-10 bulan makanannya kan ada perbedaan nutrisi perbuatan-perbuatan ilmunya kemudian ya informasi yang diterima oke kemudian era era misalnya waktu ibu saya hamilkan saya itu kan era kertas jadi ya otak-otaknya kan bacaannya koran atau ya surat kabar maka makanannya juga misalnya tidak sebagus yang sekarang misalnya hanya makan yang ala kadarnya itu membentuk sel otak waktu saya di dalam janin itu berbeda dengan yang anak sekarang kecap doang beda sekarang iya iya jadi teknologi digital ini semua kan yang ciptakan itu tadi yang Pak Haji bilang bahwa Allah menciptakan karena otak Allah yang ciptakan manusia ini yang bikin karya teknologi digital bikin gadget bikin gawe itu berarti karyanya Allah secara indirect tadi karena otaknya memang otak gadget sudah gitu iya kenapa? karena itu tadi pada saat di dalam kehamilan ibunya kan lama itu 9 bulan situ juga terjadi proses-proses pembentukannya kemudian kualitasnya ya terus daya memorinya nah ini yang makanya mengapa ibu hamil ya makanya ibu hamil kenapa harus melihat yang baik mendengarkan yang baik berkata-kata yang baik karena otak janin itu umur 2 minggu itu sudah merekam semua apa yang dilakukan oleh ibu dan sekelilingnya gitu nah ini buat ibu hamil nih ternyata memang subhanallah bahwa ketika ibu hamil makan juga orang dulu itu kalau orang lagi hamil gak boleh ngomong sebarangan gak boleh motong-motong banyak-banyak ininya pantangannya ternyata Masya Allah memang secara otomatis terekam lewat sistem saraf jadi kita dari otak ke badan itu ada sistem saraf sistem saraf itu kerjanya kayak kabel listrik dari indra juga dia tangkap apa yang ditonton oleh ibunya didengar lewat sistem saraf dia masuk ke rahim otak anak sudah mulai merekam 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 bahkan sebenarnya bukan suara ibunya saja suara ayahnya yang disampingnya gitu makanya banyak bayi-bayi lahir nanti pas lahir udah kenal suara ayahnya yang kasihan ya kalau dia gak kenal suara ayahnya lebih kenal suara tetangga kan menurut saya betul-betul wanita karir bagaimana di era sekarang supaya wanita karir itu bisa berkarir secara benar sah halal di mata agama kalau sudah berkeluarga kan tentu syaratnya tuh tadi izin suami izin suami itu segalanya itu sebetulnya karena laki-laki rupanya karena hipotalamus yang lebar kan selalu ingin jaga istrinya makanya mengapa izin 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 cuman banyak suami-suami juga bilang gini bedakan ya minta izin dan atau memberitahu oke karena banyak ibu-ibu bukan izin memberitahu doang oke beda itu iya iya suami saya juga pernah ingatkan saya sebentar kamu izin apa ngasih tau iya 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 aduh boleh apa tidak itu izin tapi kalau ayah besok aku ke Bandung ya itu memberitahu jadi gini memang ada satu apa ya satu satu apa jadi kalau laki-laki itu mau apa-apa memberitahu istri bukan izin tapi kalau istri mau apa-apa izin suami izin dan itu bedanya tuh itu bedanya cuman kita itu tadi makanya saya suka ingatkan diri saya sendiri gitu Aisyah izin bukan beritahu berarti dia harus jauh hari jauh hari agenda kita mau apa bagaimana supaya istri kita suami kita mengizinkan saya mau kesini aja izin jauh hari harus makanya waktu dia bilang saya bilang gini saya diundang podcast ini ini-ini ya pilihkan saya yang mana Haji Oma Irama duluan Alhamdulillah exit permit sudah keluar jadi pemirsa wanita karir ya cuman itu kalau mau berkarir secara halal dan benar tentunya izin suami karena tanpa izin suami apapun yang dikerjainya itu menjadi haram jadi tidak nah selanjutnya bagaimana oke diizinkan kerja kedua ada muhrim yang temani saya berusaha kalau saya keluar ini contoh saya aja kan suami gak bisa temani pasti saya bawa anak saya oke atau adik saya atau kalau misalnya gak ada adik ya teman mitra perempuan saya gitu selalu tapi saya kalau kemana-mana minimal bertiga kadang-kadang ke satu daerah bisa berlima belas adiknya ikut anaknya ikut oke bukan itu sama-sama ustazah karir iya artinya wanita bekerja seperti kan dia ke kantor dia kemana dia kemana keluarnya itu ada sama muhrim kenapa gini kalau kerja tiap hari iya tetap harus paling gak siapa dampingi sekretaris perempuannya ke misalnya sama perempuan atau adiknya ke misalnya seperti itu karena begini perempuan itu kan otak bicaranya lebih banyak dibanding laki-laki laki-laki itu Allah kasih otak bicara itu hanya di kiri belakang perempuan otak bicaranya kiri kanan jadi kalau bini bawel wajar itu itu efek samping nah kemudian kan diitung-itung diitung-itung perempuan itu dalam satu hari komunikasinya tiga kali lipatnya laki-laki oke laki-laki itu dari kata-kata bunyi vokal gerakan tubuh laki-laki per hari itu rata-rata 7000 kata komunikasinya perempuan 20.000 ya 20.000 terus ada penelitian lagi kalau dalam satu hari perempuan komunikasinya kurang dari 16.000 tidur malamnya gak nyenyak maka sebetulnya perempuan bukan lakinya gak pulang gak nyenyak kalau itu lain lagi kalau dia carian ngomong nyenyak juga artinya begini kita punya potensi memang bicara kita punya potensi bergerak ditambah lagi tadi multitasking artinya kita bisa punya pekerjaan dikala pekerjaan rumah sudah beres kita bekerja pada umat atau masyarakat itu sanggup sebetulnya sanggup nah kaitannya dengan muhrim ini karena perempuan kalau ada masalah masalah itu berputar di otaknya tidak bisa tersimpan seperti laki-laki sampai dia harus ceritakan ceritakan nah kalau dia ada muhrimnya jalan pada saat dia ke kantor atau tempat kerja atau pergi ke daerah dia bisa cerita ngobrol ngobrol gitu walaupun gak dengan suami karena suami mungkin tidak bersama dia dia ngobrol pas waktu ngobrol itulah perempuan baru memetakan permasalahan seperti itu nah dikala perempuan-perempuan jalan sendiri kemudian gak ngobrol ya tidak bicara sama asistennya atau pokoknya muhrimnya atau adeknya anaknya maka dia ketemu mitra kerjanya laki-laki kemudian dia curhat disitu dan pada saat itu didengar si perempuan merasa ah terpenuhi kebutuhan emosiku dengan mengeluarkan minimal 16 ribu kata tadi gitu karena karena biasanya juga dia merasa kalau saya di rumah karena sekarang lifestyle yang sudah berubah ketemu suaminya bukan sore tapi malam-malam hari gitu ya karena macam-macam ya ada ganjil genap lah harinya ganjil mobilnya genap baru jam 10 baru keluar dari kantor perempuan masih mau ngomong karena masalah di otaknya cuma ingin diomongin ngomong panjang lebar suaminya cuma jawab hmm hmm nah buat perempuan merasa kok saya gak puas banget padahal laki-laki bukan gak mau tanggapin bicaranya perempuan karena ketemunya udah malam oke jadi kalau laki-laki udah malam ngomongnya itu berarti 7000 katanya sudah habis di tempat kerjanya gitu kotanya udah habis oke nah fenomena ini kan yang menjadi pada saat si perempuan ketemu mitra kerjanya siang hari dimana siang hari si mitra kerja masih bisa menanggapi dia cerita dia merasa aduh kok saya lebih cocok sama dia coba kalau sama muhrim dia cerita dulu sama muhrim udah puas gitu udah cerita ini ini how to do like that misalnya kita perempuan kerja ke kantor di kantor itu apa sama kalau sama muhrim maksudnya bagaimana begitu dikerja di dampingi muhrim ya kan biasanya itulah kenapa sekarang kan masalahnya lifestyle-nya tidak tidak mensaratkan dirinya itu gitu harusnya kan dari dulu kan Syedah Khadija Radialan gak pernah bekerja keluar kan beliau mengatur ekonomi dari dalam rumahnya kalau keluar pun asistennya banyak yang yang dampingi ya kan nah itu yang kurang sekarang oke tidak ada iya tidak ada oke saya mencoba untuk diri saya juga kemana-mana pokoknya saya minta ada muhrim saya gitu karena di perjalanan ada ide saya pengen ngomong atau tiba-tiba ada masalah saya pengen ngomong gitu kalau cuma sama supir kan dia bukan muhrim makanya disitu lagi ada perselingkuhan ya masikan perempuan dengan supir karena dia ngomong disitu ya kan si supir siang hari masih bisa menanggapi apalagi ini masikannya dia merasa lagi bahwa supir saya kok lebih memperhatikan aku daripada suami aku lagi lebih ganteng silakanya bukan dua kali dua belas silakan dua belas nah kayak gitu tapi kalau misalnya ada sekretaris ikut atau adek adek kandung ya misalnya bukan hanya sepupu sekretaris atau anak tiba-tiba dalam lagi macet saya punya ide apa atau saya punya cerita atau saya punya masalah lagi capek ngobrol sama dia kan itu keluar keluar ya karena perempuan memang perlu bicara untuk menganalisa masalahnya gitu kalau laki-laki kalau ada masalah dia diam diam berpikir bicara sama dirinya sendiri untuk mencari alternatif solusi kita enggak kita ngomong nah waktu ngomong itu kan oh ini dia solusinya setelah ngomong itu dibutuhkan perempuan makanya mengapa Allah minta sebetulnya kan sudah ajarkan dari kisah-kisahnya Rasulullah Umahatul Mu'minin gitu ya para sahabat untuk perempuan keluar pakai murim betul karena untuk bisa menampung pembicaraannya dia oke masya Allah pemerintah ini tulisnya wanita karir ya emang harus pertama izin suami kemudian berilah dengan muhrim kemudian tentunya ya tentunya based on iman bahwa harus ada waktu dalam 24 jam ini harus ada waktu how to untuk untuk katakanlah membangun terus kualitas iman kita ya setelah artinya harus ada entah baca Quran entah satu dua ayat itu setiap sehari gak boleh lewat di mobil macet ya iya mobil karena tanpa iman aduh era kayak begini yang bahaya itu Pak Haji di Institute of Hermes itu tahun 98 itu ditemukan bahwa kenapa kita harus baca Quran sebetulnya karena di jantung manusia itu sudah ada patron Quran Allah jadi sebelumnya tahun 91 dulu ditemukan bahwa di jantung kita ada patron Quran jadi jantung kan kalau kita dulu belajar ada serambi kanan serambi kiri di kanan di kiri nah di serambi kanan itu di tahun 91 karena alat mulai agak canggih itu ditemukan ada otaknya juga jantung itu atau ada sel otak yang ada sambungan-sambungannya persis ada otaknya jadi jantung punya otak sendiri nah kemudian baru tahun 98 itu ditemukan bahwa di jantung ada suara Tuhan suara Tuhan tapi memang sambungannya masih tipis kalau ibarat dia sambungan kabel atau tali dia masih tipis bagaimana indikator suara Tuhan itu nah jadi di Institute of Hermes ini itu adalah institusi yang memang fokus meneliti kolbu yang merujuk pada organnya jantung disitu juga ada ulama disitu maka para ulama mengambil gampangnya kalau gitu ya suara Tuhan itu kan untuk manusia kan termaktub di ayat-ayat Quran maka dikatakan ya bisa jadi mereka mengatakan begitu di jantung kita sudah ada Al-Quran hanya memang dia masih bentuk patron atau sambungan yang tipis istilah gampangnya maka ini harus ditebalkan dengan mengaji dan mengkaji lagi agar sambungannya tebal 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 itu bahwa ada patron Quran dalam jantung orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya itu maksudnya nama Allah itu sangat menggetarkan jiwa di hati dia ya karena tersambung itu nah sambungan itu bentuknya listrik bentuknya listrik ya sambungannya bentuknya listrik jadi ini kaitannya juga kepada nanti di akhirat orang beriman itu bercahaya yang benar karena ada listrik listrik ya listrik orang beriman itu wajahnya bercahaya dan orang yang tidak beriman wajahnya gelap gelap listriknya itu nyala terus nah orang yang sudah punya patron Quran kemudian dia jarang untuk menebalkan kembali dengan mengaji mengkaji atau mungkin dia belajar faham lain belajar misalnya komunisme ke belajar sekularisme itu terjadi sambungan juga di jantung tetapi bukan patron awal itu sambungan baru oke nah itu yang bahaya akan menutupi patron awal jadi kalau di otak itu dan disini juga itu kayak ada tumpukan tumpukan jejaring kayak jejaring laba-laba itu tapi yang bertumbuk-tumpuk makanya kadang-kadang ada orang yang kolbunya ditutupi karena mungkin dia tidak tidak refresh dengan mengaji dan mengkaji tapi dia cuma belajar hal-hal yang lain dia ketutup nanti jadi dia gak bergetar tapi ada juga misalnya kan karena saya ngurus anak-anak bermasalah ya paji terutama narkoba gitu ya bisa jadi waktu kecilnya kan udah diajarin sama orang tuanya ngaji itu udah nyambung hanya satu ketika pada waktu yang salah ketemu orang yang salah dapat solusi yang salah bertahun-tahun di dunia narkoba itu dia tertutup dengan sambungan baru peristiwa baru pengalaman baru yang kaitannya dengan narkoba itu nah tapi karena sudah dikasih dari kecil sambungannya maka suatu ketika dia lagi rileks dengar suara azan dengar tausia dengar orang ngaji itu sambungan yang sudah ada patronnya yang sudah agak tebal gara-gara waktu kecilnya orang tuanya sambungkan nyala dia makanya disitu sebetulnya dia insaf sebetulnya saya keliru nih subhanallah subhanallah tinggal memang harus ada yang tolong itu bedanya anak yang kecilnya dikasih pelajaran agama atau ad-dinul islam ngaji suhrat dibanding kemudian dia pakai narkoba dibanding anak yang kecilnya sama sekali gak diajarkan kemudian dia pakai narkoba insafnya duluan ini duluan anak yang kecilnya sudah ada patronnya gitu dibanding yang sama sekali belum tersambung masih sangat tipis karena semua keluarga bisa kena narkoba adik saya kan kena narkoba Pak Haji makanya saya ngurus narkoba karena adik saya pakai itu Rido Roma iya Rido Roma maka kan Pak Haji kan pasti tahu persis anak-anak Pak Haji Pak Haji kasih sejak kecil diajarkan itu artinya dari kecil sambungannya sudah ada hanya karena narkoba yang di Indonesia memang ada ada yang memang sengaja menghususkan menjerat orang untuk macam-macam hal banyak modus maka dia tertutup sementara saya katakan sementara dibanding misalnya anak yang dari kecil itu gak diajarin apa-apa itu lebih lama itu untuk membetulkannya walaupun sebetulnya salah satu orang supaya berobat-bertobat ya ditangkep polisi ditangkep petugas adik saya pun juga begitu waktu waktu saya waktu itu saya pergi Haji saya doa di Arafah ya Allah ya lindungi adikku berikan kepulihan besoknya saya dengar jadi tangkap waktu suami saya tanya telpon dia panggil saya Bu Isha adik mau ketangkap saya bilang itu kayaknya doa saya itu jaban dari Allah karena untuk narkoba dia gak bisa datang sendiri untuk saya mau berobat itu jarang sekali kenapa? karena bandar ini sangat-sangat luar biasa gitu ya ya masya Allah bedanya maksud saya anak-anak yang artinya gak sia-sia kita ajarin dia sejak kecil dan suatu ketika pas remaja ada permasalahan dia akan cepat kembali oke jadi basic sudah ada masya Allah masya Allah kita ini udah banyak sekali mendapatkan ilmu dari haja macam-macam bagaimana perbedaan laki-laki dan wanita bagaimana seharusnya suami terhadap istri terhadap suami juga tadi ternyata sense of art dimiliki oleh semua orang dan terakhir tadi ternyata jantung pun ada otaknya kuat dan kuat otaknya jantung otaknya jantung masya Allah masya Allah dan oke kita sudah bicara cukup lama barangkali last statement untuk khusus para milenial menghadapi zaman yang masya Allah yang teknologi luar biasa bisa menggelapkan mata orang dengan teknologi bisa menjadi kafir mengecilkan Allah yang membesarkan teknologi silahkan ya buat milenial itu sebetulnya bersyukur dulu Allah yang menciptakan otaknya sehingga menjadi otak berteknologi gitu satu aja sebetulnya yang milenial harus lakukan adalah sering bertanya pada orang tua oke atau orang yang dituakan agar apa agar di dalam otaknya terutama di belakang dahi itu penuh dengan nasihat ya penuh dengan nasihat dari berbagai macam sehingga itulah nanti yang akan dia kelola lagi secara cepat untuk mempunyai konsep yang lebih bagus lagi untuk menghadapi hal-hal sekarang gitu karena kan kita selalu lihat generasi baru itu emang ada perbedaan dengan generasi kita dulu mereka anak yang jujur berpendapat gitu ya jadi dia gak suka sama orang tuanya dia langsung ngomong aku gak suka gitu itu kan sebenarnya jujur bukan membangkang jujur saya mencoba untuk kalau anak saya begitu saya bilang ya Allah jujur banget anakku bukan membangkang karena beda kalau nanti saya bilang membangkang membangkang betulan karena ibu gak boleh ngomong sebarangan kan gitu nah cuman kalau dia wise sedikit saja ya lembut sedikit untuk mau bertanya bu harusnya saya bagaimana ah itu akan jauh lebih baik lagi karena dia butuh nasihat untuk mengelola pikiran digitalnya tadi tentunya juga diseimbangkan dengan sikap orang tua ya bagaimana menghadapi milenial agar intinya agar milenial mau menerima nasihat kita mau bertanya ya sudah kita tetap harus juga bijaksana karena Allah kan minta untuk Ali Imran 159 kan bahwa Allah minta kita lembut karena rahmat Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka dan kalau engkau keras dan kasar mereka menjauh darimu insyaallah pemirsa terutama milenial tadi kita sudah dapat banyak sekali ternyata Islam itu tinggi gak ada yang lebih tinggi dari Islam sampai Islam itu membahas seluruhnya satu realitas kehidupan yang sampai hakikinya sehingga manusia tidak bisa lagi membantah keberadaan Allah Alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kali ini banyak menginspirasi kita dan tentunya sehingga kita juga berharap agar taufik hidayah hidayah diberikan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat orang-orang baik terima kasih banyak Aja Ustazah atas kehadirannya Aja Ustazah Wallahul maafiq al-aqam tarik billahi taufiq wal-hidayah wa-rahmatullahi 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 wa-rahmatullahi